Jadi keris itu memang ada tiga macam yang lurus itu namanya keris, kalau yang berbelok namanya keris sandang. Jadi Sultan atau Raja itu biasanya dia punya pusaka yang disandang, yang dipegang. Ini keris sandang. Itu ada emasnya Pak? Semua emas. Itu seluruh ini yang kagangnya, yang sarung. Sampirnya, pendaknya, cincinnya, sampai dengan kinatamasnya, gagangnya dari gading. Itu diperkirakan tahun berapa nih Pak di pembuatannya? Kalau ini kan bedanya, kalau kita kan komunitas pusaka bahari ini itu rata-rata mengkoleksi Sumatera punya. Sumatera itu mulai dari Aceh, Riau, Medan, Jambi, Lampung, Bangka, Belitung, ruta Sumatera bagian seratan. Nah ini salah satu bagian dari keris Sumatera. Kalau ini bukan Palembang berarti Pak ya? Sumatera, jadi Mayu. Nah Palembang juga ada yang lurus seperti ini. Kalau ini dapatnya di mana nih Pak? Kalau ini dapatnya di Sumatera bagian barat. Itu masuk Sultanan Riau kan ya? Bukan baru, bukan? Sultanan Riau sama Padang hampir sama. Hampir sama. Ini bentuknya seperti badi Pak ya? Keris tapi tak kati ini Pak. Harus lurus ya? Jadi keris itu memang ada dua macam. Keris yang lurus itu namanya keris, kalau yang berbelok namanya keris luk. Jadi keris itu filosofinya banyak. Keris itu kalau kita bicara soal benda-benda keris, keris itu diperuntukkan sesuai dengan kepemilikan. Jadi dulu identitas seorang warga itu asal dari mana, derajat kastanya seperti apa, bisa dilihat dari keris. Asal daerah, karena Sumatera ini macam-macam kerisnya ada hulunya ludai. Ludai itu kalau kita lihat, dia seperti bulu. Hulugai itu kan? Hulugai. Kalau aslinya naga, naga air. Tapi bentuknya seperti bulu. Ada Jawa Demang. Jawa Demang itu yang kita lihat itu, yang digagangnya seperti itu. Itu. Model Jawa maksudnya Pak ya? Ya, bentuknya Jawa Demang. Oh Jawa Demang. Jadi rata-rata kayak apa namanya, dulu itu ada ludai Jawa Demang, terus ada putri malu. Putri malu itu lebih seperti... Kecil Pak. Saya bisa lihat di sana. Ayo, saya lihat. Ayo, saya lihat. Ayo, saya lihat. Ini jenisnya ludai. Ludai ini seperti naga air. Nah, ini kan Jawa Demang. Jawa Demang itu lebih, kalau kita lihat utuhnya kayak orang sedang menyandang seperti ini. Nah, ada yang putri malu ini seperti ini. Oh, seperti balak catur Pak. Ya, putri malu. Nah, ini juga namanya ludai. Ada bermacam-macam. Jadi putri malu, Jawa Demang, ludai. Nah, ini bisa kelihatan dari mana asalnya. Kalau sudah memasang emas dan kinatah, ini rata-rata pemiliknya kastanya kasta tinggi. Bangsawan lah ya. Kalau ini emas kalau, Pak? Iya. Kalau Bapak itu yang emas banyak jeroma, Pak? Lumayan lah. Tapi tidak sebanyak Bapak itu. Ya, Bapak mana? Bapak ini. Oh. Bapak ini, Pak. Toko emas berjalan. Oh, Toko emas berjalan. Kalau agen emas berjalan, ini. Agen emas ya? Ada lagi tambang emas, Pak. Tambang emas itu. Ini tambang emas semua nih? Tambang emas. Nah, Mas Terry. Mas itu sakit. Kalau ini Mas apa? Ini Mas Henry. Mas Henry. Oh, yang balik ke dekat SFSR itu rumahnya, Pak? Hah? Balik SFSR itu rumahnya, enggak? Dekat? Ya. Oh, ya. Pernah ke rumah diri dulu? Lumpur. Tidak belanjo. Belanjo, cuma murah. Hahaha. Ke rumah. Di. Taman. 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 Kalau ini pedang palembangan. Ini Mas Yugo nih, Pak? Ya, Gajah Mungkur. Oh, Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Ini era di atas kesultanan. Diperkirakan di... Sebelum sultan maksudnya? Sultan pertama. Oh, Sultan pertama. Nah, keunikan daripada pedang palembangan ini, bilahnya ini bermacam-macam. Ada pamornya, Pak ya? Ya, jadi bilah ada yang berpamor, dan ada bilah juga yang Eropa. Ini, Eropa. Yang panjang. Yang panjang itu. Tapi itu yang salah satu kolektor yang sangat langka itu. Karena di situ ada lambang Usmani. Usmani. Ya. Usmani itu yang... Raja Usmani yang di... Ada filmnya itu, kan? Nah, itulah. Di... Apa namanya? Turki apa-apa? Ya. Usmani. Atau logonya dimana, Pak? Di ini, ya. Ini tuh, lihat. Kalau bisa di zoom, itu ada lambang Usmani. Nah, itu termasuk rangka. Kalau ini jenis sepotong, Pak, ya, Pak. Ya, ini peninggalan sebelum kesultanan juga, ini. Nah, biasanya senjata-senjata primitif ini, ini senjata... Kalau ini kristal itu, Pak, gang, ya, Pak. Atau itu? Batu. Oh, batu. Bawaannya, Pak. Kalau Papa sudah sejak... Kapan, Pak, koleksi ini, Pak? Kalau saya sebagian besar itu peninggalan dari orang tua. Oh, dari orang tua, Pak. Berangkat dari itu... Memang keturunan Sultan juga, Pak, orang tuanya itu, Pak? Wallahualam. Orang tua saya itu asli Komring. Komring. Dan juga Almarhum itu seorang kejambat negara, turunnya. Di pusat? Di provinsi. Pembeli provinsi. Jadi ini sebagian kecil, karena memang kami letakkan di sini, sebetulnya kami banyak sekali menyimpan benda-benda seperti ini. Namun, karena satu tempat, yang kedua keamanan. Jadi kami betul-betul memberikan sumbangsi kepada museum ini dengan memamitkan barang-barang kami dan meletakkan orang-orang kami menjaganya. Itu semua adalah tempat yang menyimpan benda-benda. Yang nilainya tidak ternilai, Pak, ya? Enggak. Kalau sudah bicara soal barang seni... Walau alam susah, Pak, ya? ...selit kita mengukurnya dalam ukuran materi. Tapi kalau kita lihat dari sisi material yang ada saja, coba Bapak lihat itu. Keris ini kurang lebih 180 gram emasnya. Emasnya itu, Pak. Jadi kalau sekarang harga emas itu 1 juta, ya sudah pisarannya sekitar 180 juta. Itu tidak harga fisik? Ya. Ya, belum nilai historis, kan? Ya, tambah lagi itu ada gagangnya, gading yang sebesar itu, itu sudah sulit ditemukan. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Coba, Pak, silakan tonton channel MN Puadi DPP, Pak. Apa itu? Channel MN Puadi DPP. MN Puadi. DPP, sebutnya, Pak. MM Puadi DPP, ya. Terima kasih, Pak. Lama ini, kan banyak temuan ini. Ini sebenarnya kan sesuatu yang positif atau tidak? Justru. Sebetulnya ini sangat positif, ya. Tetapi memang kalau kembali kepada peraturan perintah-perintah. Nah, ada aturan yang tidak dapat diranggar. Tetapi kan pada saat seperti ini, ini menyakupkan dulu. Artinya, teman-teman komunitas, ketika mereka memiliki barang-barang koleksi yang ada ketemuan, dapat memerkaya khasana pameran seperti ini. Ya. Nah, tetapi yang kurang barang-barang koleksi, seharusnya teman-teman yang dari komunitas, itu juga membuat semacam tulisan tentang kembali-kembali di pamerkan. Aduh, itu masih kembali, Pak. Eh? Aduh. Ya, tetapi, seharusnya lebih bercerita. Oh. Sehingga, misalnya, pengunjung alam dapat memahaminya. Katalog lah, ya? Ya, semacam katalog. Atau penjelasan selembar. Masih, ya. Ini tidak hanya mengatakan bahwa ini pedang dari zaman kembali ini, tetapi ada penjelasannya lagi. Nah, ini lebih dapat memberi edukasi bagi ini. Nah, yang lebih keren lagi, sebetulnya teman-teman komunitas sekarang boleh terserahkan untuk bersama-sama pameran. Nah, ini yang pertama kali, ya? Nah, itu yang pertama kali, sebetulnya. Pertama kali. Tetapi, yang di museum ini kali kedua kali. Nah, ini nunggu, ya. Budayawan, ya? Pak Yudi Saropi, ini budayawan. Semsel, ya? Youtube, Youtube. Channel MN Puadi DWB. Oh, itu, ya? Channel MN Puadi DWB. Wow.